Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Suman TV, Melayu TV yang berada di studio virtual Mal Pekan Baru Saya Yolanda Sari, jumpa lagi bersama kita di Talkshow Inspiratif dalam memperingati hari ini Nah kali ini kita bersama sosok inspiratif yang spesial yaitu Ibu Ade Hartati Rahmat MPD Beliau juga seorang anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Amanat Nasional Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik Allah, Alhamdulillah, kabar baik Alhamdulillah Baik pemirsa, sebelum kita berbincang kepada narasumber kita Saya akan membacakan rekam jejak beliau Sebelumnya beliau anggota DPRD Kota Tekan Baru 2 periode, beliau juga ketua KPPI, Kalkus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Riau Dan beliau juga sebagai anggota DPRD Provinsi Riau Komisi 5 yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat Benar ya Ibu ya? Baik nih Ibu, kalau dilihat dari rekam jejak Ibu sejauh ini, awal karir Ibu terjun dunia politik itu sehingga menjadi wakil pada saat ini seperti apa Ibu? Kita bergantian ya Perkembangan peserta didik Secara informal di Partai Amanat Nasional Dan satu partai itu mencalonkan 17 caleg 17 caleg ketika itu kalau saya tidak salah ada 48 partai yang ikut bertarung Nah, dengan kegigihan seorang perempuan, dengan keyakinan bahwa saya mampu untuk merangkum suara-suara perempuan Saya bekerja 2 tahun sebelumnya Membangun jejaring perempuan-perempuan mulai dari tingkat kelurahan, kemudian tingkat RW, tingkat RT dengan memberikan mereka pelatihan-pelatihan Nah, dari sana akhirnya 2009 saya ditetapkan sebagai anggota legislatif DPRD Kota Pekanbaru Dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan DAPIL 3 ketika itu Nah, kemudian berlanjut ke 2014 2014 saya diminta maju ke DPRD Provinsi Riau, daerah pemilihan Kota Pekanbaru Dari tadi yang 3 kecamatan, sekarang saya harus berjuang untuk 12 kecamatan dan 58 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru Kemudian berjuang dengan tim-tim saya yang relawan Rata-rata perempuan semua, kaum Ibu hampir 99% itu perempuan semua Akhirnya saya kembali diberi amanah oleh masyarakat Kota Pekanbaru Duduk di DPRD Provinsi Riau untuk periode 2014-2019 Nah, kemudian 2019 ini puncak karir politik saya Karena saya melihat bahwa Partai Amanat Nasional mempercayakan nomor urut 1 itu ke pundak saya Untuk daerah pemilihan Kota Pekanbaru Saya melihat inilah puncak karir politik saya diberi kepercayaan oleh Partai Amanat Nasional Untuk bertarung di pemilu legislatif 2019 kemarin dengan nomor urut 1 Nah, alhamdulillah masyarakat Kota Pekanbaru kembali memberikan amanahnya kepada saya Sehingga saya kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Riau untuk periode 2019 Yang insya Allah akan berakhir di 2024 Nah, saat ini saya dipercaya oleh fraksi Partai Amanat Nasional Duduk di Komisi 5 Jadi Komisi 5 itu membidangi tentang pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan Karena di sana ada dinas pendidikan, ada kesehatan, kemudian ada pemuda dan olahraga Ada tenaga kerja, kemudian ada dinas sosial, kemudian kami juga bersinergi dengan kanwir kementerian agama Nah, inilah karir politik saya yang sudah saya jalani hampir 12 tahun Begitu Mbak Yol Sudah sangat jauh ya Bu ya Cukup panjang Nah, ini Bu Suka duka Ibu dalam menjalani dan memperjuangkan hak politik perempuan selama ini Dan sejauh mana dan seberat apa yang Ibu menghadapi Saya melihat dari awal karir politik saya Kemudian hingga saat ini perempuan banyak mengalami kemajuan Dari yang tadi itu kaum perempuan tidak mengenal politik sama sekali Pelan-pelan, setahap demi setahap, langkah demi setangkah Dengan adanya sistem pemilu yang terbuka dan demokrasi yang cukup terbuka di Indonesia Itu mampu menarik perempuan untuk terlibat Untuk terlibat baik aktif maupun pasif di dalam ranah politik Nah, saya melihat ini sudah ada kemajuan Sudah ada motivasi dari Ibu-Ibu untuk ikut dalam setiap proses Baik pemilu legislatif maupun pemilu kada Dalam menentukan calon-calon pilihan mereka Nah, ini satu hal yang positif Memang ada beberapa hal yang harus kita antisipasi Mengingat teknologi kan begitu maju Nah, ini yang kita harap bagaimana Ibu-Ibu terus tercerdaskan Untuk bisa memilih dan bahkan dipilih gitu Nah, ini yang menjadi satu hal yang harus kita perjuangkan bersama Ini kan di saat masa pandemi ini ya Bu ya Apa ya Bu kendala Ibu sebagai agot-agot kepada rakyat? Ya, pandemi ini kan sudah kita lalui hampir satu tahun Ini memang menjadi kendala yang sangat mengkhawatirkan kita Karena kami sebagai anggota DPRD, wakil rakyat Tentu harus selalu turun ke masyarakat Namun di tengah pandemi ini Kami harus membatasi ini Harus membatasi kinerja apa? Harus membatasi kegiatan-kegiatan kami Untuk tetap melakukan protokol kesehatan Yang tadinya mungkin kami bisa melakukannya Kapan saja, dimana saja Berinteraksi, bersilaturahmi Dengan kaum perempuan, dengan kaum ibu Namun di tengah pandemi ini Memang ini agak kesulitan Karena memang pertama harus tetap menjaga protokol kesehatan Kemudian yang kedua Waktunya juga harus dibatasi Karena tidak boleh berinteraksi terlalu lama Nah, kami berharap bahwa Pandemi ini bisa segera berakhir Sehingga masyarakat bisa kembali Saring menjalin silaturahmi Sehingga informasi-informasi dari pemerintahan itu Bisa diserap oleh masyarakat Dan masyarakat bisa terlibat secara penuh Dalam menikmati kue-kue pembangunan Yang sudah disiapkan oleh pemerintah Mudah-mudahan pemerintah ini cepat selesai Amin Amin Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini menonton! Terima kasih telah menonton! Tahunnya kita peringati, sesungguhnya kan hari ibu ini adalah momentum, momentum awal pergerakan kaum perempuan, pada 22 Desember 1938 kalau saya tidak salah di Yogyakarta, beberapa perempuan berjejaring, ada dari Nahdlatul Ulama, dari Aisyah, kemudian dari banyak organisasi masyarakat yang, organisasi perempuan yang ada di tengah masyarakat, itu memiliki kesadaran bahwa perempuan itu harus berjejaring bersama-sama, kemudian berjuang bersama untuk bagaimana ikut terlibat secara penuh dalam kemerdekaan, bagaimana itu dalam kemerdekaan, nah kemudian setelah kemerdekaan, kemudian perempuan kembali menyatakan bahwa kita harus tetap bersama-sama agar kita tetap bisa setara, Nah artinya bisa memiliki kestaraan, kestaraan artinya kalau laki-laki bisa sekolah, perempuan juga bisa sekolah, kalau laki-laki bisa bekerja di luar rumah, perempuan juga bisa bekerja di luar rumah, kalau laki-laki bisa menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik, perempuan juga diberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, Nah hal-hal seperti itu sebagai momentum awal diperingatinya hari ibu pada tanggal 22 Desember, nah harapan kita dengan perjalanan yang sudah cukup panjang dimulai dari tahun 1938, pergerakan perempuan hingga tahun 2020, Harapan kita tentu kita ingin banyak perempuan itu lebih maju lagi dalam berpikir, kemudian lebih mandiri lagi dalam bersikap, dan artinya juga perempuan bisa menjadi, Bisa menjadi tokoh-tokoh yang berada di masyarakat maupun berada di lingkungan tempat mereka bekerja, tempat tinggal mereka, sehingga perempuan tidak hanya mengurusi seperti yang dulu, dapur, sumur, dan kasur, Tapi tentu perempuan tidak boleh lepas dari kontraknya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, yang tentu harus tetap melaksanakan urusan-urusan domestik, urusan-urusan rumah tangganya, Nah ini harapan ke depan pada perempuan, nah terkait dengan perempuan yang terlibat dalam ranah politik, Saat ini dikarenakan undang-undang memilu dan sistem demokrasi kita yang sudah sangat terbuka, maka sudah banyak perempuan yang mau, ini baru mau, baru mau terlibat, Terlibat secara langsung dalam ranah politik, baik dipilih maupun memilih, baik sebagai orang yang diperjuangkan atau sebagai tim, sudah banyak perempuan yang mau terlibat, Nah itu baru mau, nah PR kita adalah bagaimana tetap mendorong perempuan untuk bisa eksis di politik, Karena memang dunia politik ini kan sering dianalogikan sebagai dunianya laki-laki, dunianya keras, dunianya kejam, Nah hal-hal seperti ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi perempuan, dan untuk itu kita harus saling memperkuat, Mendorong perempuan yang tadinya sudah mau terlibat di dalam ranah politik, sekarang kita mendorong untuk perempuan itu tetap eksis, Untuk bisa tetap eksis, dan pada akhirnya nanti mau berjuang, mau berjuang sebagai calon legislatif kah, sebagai calon kepala daerah kah, Sehingga perempuan itu bisa juga menjadi seorang pemimpin, sehingga dapat mewarnai, dapat mewarnai ruang-ruang publik yang ada di negara kita ini, Khusus lagi di Pekanbaru, khusus lagi di Riau, dan bahkan mungkin di tingkat nasional, nah ini yang memang masih menjadi PR besar kita, Di samping memang terkait dengan perspektif, perspektif bahwa perempuan itu maju ke politik itu masih dipandang sebagai satu hal yang belum biasa, Belum biasa dan banyak perempuan juga yang belum terbiasa, nah ini memang menjadi satu PR lagi, Di balik tadi mau, kemudian kita dorong dan kemudian mereka juga mau terlahir sebagai politisi, nah ini terkait dengan perspektif dan budaya kita, Budaya patriaki kita yang mengatakan bahwa pemimpin itu laki-laki, perempuan itu sejatinya di belakang laki-laki, Nah budaya ini juga masih menghukum perempuan-perempuan yang ada di ranah politik, sehingga ini mungkin perlu kita dobrak gitu, Didobrak dalam arti kata, ya laki-laki dan perempuan itu sama, sama dan memang memiliki kualitas dan proses mungkin yang berbeda, Tinggal bagaimana kesempatan yang diberikan itu juga kesempatannya yang sama, tidak ada diskriminasi, Oh karena dia perempuan, maka mungkin dia tidak boleh menjadi kepala daerah, dia tidak boleh maju sebagai politisi karena dia perempuan, Nah hal-hal seperti itu yang masih harus kita singkirkan dari perspektif yang ada di tengah masyarakat selama ini, Nah itu mungkin perjalanan panjang perempuan dari 1938 hingga tahun 2020, sudah cukup banyak perempuan yang tercedaskan, Setelah cukup banyak perempuan yang mau terlibat, tinggal lagi bagaimana mendorong dan memperkuat posisi perempuan itu di ranah publik gitu. Berarti sangat berat tantangan bagi perempuan ini Bu ya, Berat, berat tantangannya cukup berat. Tetap kembali lagi kepada ya kotornya perempuan dan kotornya laki-laki. Iya, karena gini Mbak, saya pernah membaca buku seorang sastrawan Inggris itu mengatakan bahwa perempuan itu seringkali dikatakan, Sebagai makhluk lemah, makhluk lemah tapi diminta tanggung jawabnya membawa dua kereta. Nah kereta pertama itu adalah kereta rumah tangga, kereta kedua adalah kereta kehidupan sosialnya. Jarang sekali perempuan tidak memiliki kehidupan sosial, sekalipun dia ibu rumah tangga, dia pasti punya kehidupan sosial. Bagaimana dia berinteraksi dengan teman-teman, ibu-ibu, orang tua, siswanya di sekolah, berinteraksi dengan tetangga kiri-kanannya, jarang sekali tidak bersosialisasi. Nah sudah dipandang sebagai makhluk lemah, diberi tanggung jawab membawa dua kereta, kita bisa bayangkan makhluk lemah membawa dua kereta, Karena kalaulah tidak hati-hati maka satu kereta itu akan masuk ke jurang. Nah inilah beban perempuan, dia diberi tanggung jawab di ranah domestik, dia juga memiliki tanggung jawab untuk bisa selalu hadir di ranah publik. Karena sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri tentu harus membangun komunikasi bersilaturahmi dengan tetangga, lingkungan dan segala macam. Nah ini menjadi pantangan tersendiri buat perempuan, harus penuh kehati-hatian, harus penuh kehati-hatian, harus penuh pertimbangan ketika ingin melangkah itu, sehingga nanti tidak mengorbankan salah satu kereta yang dibawa ini. Itu sih mbak, mbak Yola. Baik nih bu, memang perempuan ini bisa dibilang sangat kuat, dan kita sebagai perempuan juga harus bisa mandiri ya bu. Iya, harus bisa. Oke baik bu, apakah kuota perempuan sudah tercukupi 30% sehingga bisa menjadi perwakilan rakyat? Untuk Provinsi Riau, priode tahun 2014-2019, kami mendapatkan penghargaan dari Kaukus Perempuan Parlemen di DPR RI sebagai lembaga legislatif dengan jumlah anggota perempuan terbanyak se-Indonesia. Waktu itu kalau saya tidak salah sekitar di angka 27%. Nah 2019 ke 2024 ini turun, turun, turun menjadi 17%. Nah ini memang tantangan buat perempuan, di mana sistem pemilu itu adalah sistem yang sangat terbuka, tentu perempuan dihadapkan oleh banyak tantangan. Pertama tadi cara berpikir kita, cara berpikir masyarakat yang masih konvensional dan premodial. Nah kemudian juga karakteristik masyarakat memilih itu ya masih juga pragmatis. Nah masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan untuk bisa eksis dan bertahan di ranah politik. Dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Tidak hanya bisa menjadi pekerjaan rumah politisi ke perempuan, tapi juga menjadi pekerjaan rumah bersama politisi, kemudian teman-teman media, kemudian mungkin komunitas-komunitas perempuan yang ada di masyarakat. Nah ini harus saling bahu-membahu untuk bagaimana bisa melahirkan ya, melahirkan politisi-politisi perempuan yang tentunya harapannya ke depan itu dapat menjadi jembatan kebutuhan perempuan. Karena politisi perempuan hadir itu diharapkan untuk mampu menjembatani kaum perempuan yang ada di akar rumput untuk bagaimana kebutuhan-kebutuhan perempuan itu terpenuhi. Nah hal-hal seperti ini yang memang masih perlu dorongan perjuangan kita bersama. Apalagi yang saya lihat sekarang ini perempuan itu sangat ingin maju untuk menjadi perwakilan rakyat ya Bu ya. Baik Bu. Baik pemirsa, kita sudah mendengarkan penjelasan darah sumber kita, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 juga program-program kesehatan yang menyasar kepada ibu hamil, nah itu angka kematian ibu ketika melahirkan nah ini bisa berkurang juga nah hal-hal seperti ini yang bisa menjadi sebuah motivasi bagi perempuan-perempuan yang akan terjun ke ranah politik bahwa ayo bersama-sama kita berjuang ini untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender, baik kami yang di legislatif maupun perempuan-perempuan yang berada di luar legislatif untuk memberikan masukan-masukan kepada legislatif untuk tetap fokus pada kebutuhan-kebutuhan kebutuhan-kebutuhan perempuan baik ibu kalau boleh kita tahu ini kan masa jabatan 2019 sampai 2024 nah apakah ibu ingin mencalon lagi sebagai anggota legislatif saya punya pandangan begini paripurna seorang politisi itu yang pertama dia naik ke jenjang yang lebih tinggi kalau tadi di DPRD kota kemudian naik ke DPRD provinsi atau ke DPR RI ini paripurna karir politik atau dia maju sebagai salah satu kandidat dalam hal dalam pilwako pilbu pilgub dan lain-lain nah keinginan itu tentu semua politisi punya punya keinginan itu hanya saja sekarang kita tentu harus berjuang bagaimana kehadiran kita di ranah politik nanti tidak malah terdegradasi oleh banyak faktor ini banyak faktor yang akan kita hadapi dalam pertarungan-pertarungan di pilkada pilwako pilgub nah hal-hal seperti itu yang masih harus menjadi pertimbangan sehingga kehadiran kita ini tidak menjadi sia-sia dan karir politik kita ini masih bisa terus kita manfaatkan untuk berjuang dalam hal memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan berarti sangat ini sangat cukup banyak pertimbangan untuk kita naik ke level atas lagi iya karena dengan sistem pemilu yang sangat terbuka ini banyak hal yang menjadi pertimbangan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengedukasi dulu nih perempuan bahwa perempuan pilih perempuan itu akan menjadikan kebijakan-kebijakan itu lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan kemarin saya baru melakukan silaturahmi dalam rangkaian reses dengan ibu-ibu kader posyandu sekecamatan Sukajadi disana memang terlihat sekali bagaimana sebenarnya perspektif dari seorang pemimpin terhadap perempuan itu harus ada dulu jadi bicara perspektif dulu nah setelah perspektif pemimpin baru kita bicara komitmen pemimpin yang punya perspektif tapi tidak punya komitmen tidak akan mampu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat di tingkat bawah yang ada di tengah-tengah kaum perempuan contoh kita punya ribuan kader posyandu ribuan kader posyandu yang mereka bekerja secara sukarela tidak berharap insentif tidak berharap honor namun tentunya mereka juga butuh penghargaan butuh penghargaan penghargaan itu tidak dalam bentuk uang tidak dalam bentuk hal materi tapi penghargaan dalam bentuk perhatian dari pemimpin-pemimpin kepada mereka yang sudah bekerja bertukus lumus apalagi di tengah pandemi yang posyandu itu ditiadakan mereka harus door to door dari rumah ke rumah untuk tetap memastikan kesehatan balita kesehatan bakita kita kesehatan lansia nah ini tentu harus mendapat penghargaan nah yang pertama tadi pemimpin harus perspektif nah kemudian harus komitmen nah untuk itu kami selalu menyampaikan bahwa perempuan pilih perempuan karena tentu yang mengenal dan tahu tentang kebutuhan perempuan itu adalah perempuan bukan laki-laki itu lebih baik bukan laki-laki itu tidak lebih baik dari perempuan tapi bagaimanapun tentu di tengah keterbukaan seperti sekarang perempuan harus saling memperkuat sehingga harapan ke depan perempuan bisa saling mengisi bisa saling melengkapi dan bisa saling mengawal kebutuhan-kebutuhan baik kebutuhan perempuan maupun generasi ke depan memang sangat ini bu ya sangat sangat-sangat berat lah tantangan buat perempuan ini dan kita juga harus apa memperjuangkan hak wanita sangat penting berarti itu sangat penting nah sebelum di penghujung acara kita ini bu harapanan himpawan kepada kaum propon dalam memperjuangkan untuk mencetak generasi muda yang penuh tantangan ini seperti apa di masa saat ini saya ingin menyampaikan bahwa selama ini kita selalu terkonsentrasi terbius pada pembangunan yang bersifat fisik nah kita sering lalai pada pembangunan yang sifatnya peningkatan sumber daya manusia keberhasilan pembangunan sumber daya manusia itu ada tiga indikator kesehatan pendidikan dan ekonomi kesehatan tentu ini tidak lepas dari perempuan pendidikan juga tidak terlepas dari perempuan ibu yang bagaimana mendidik generasinya ke depan nah kemudian ekonomi memperkuat ekonomi perempuan nah tiga hal inilah yang kita harapkan kepada pemerintah untuk bisa fokus atau berkonsentrasi terkait pembangunan sumber daya manusia terutama di kaum perempuan dan kaum anak karena apa kalau mencerdaskan satu perempuan itu sama dengan mencerdaskan satu generasi bayangkan kita mencerdaskan ibunya maka kita mencerdaskan anak-anaknya juga ketika ibunya cerdas ketika ibunya mandiri maka kita yakin si ibu akan melahirkan anak yang cerdas anak-anak yang mandiri dan tentu anak-anak yang berdaya guna nantinya di tengah-tengah masyarakat nah ini yang harapan kita untuk kaum-kaum perempuan boleh sedikit tips ibu kepada kaum perempuan di sana yang bisa ingin menjadi seperti ibu gimana nih yang pertama harus punya keyakinan harus punya keyakinan perempuan itu juga punya kemampuan harus punya kemampuan nah kemudian juga harus gidih harus tekun dan gak boleh cepat patah semangat gak boleh cepat tersinggung gak boleh cepat apa istilahnya cepat merasa bahwa saya tidak mampu gitu nah perempuan harus punya keyakinan bahwa kita juga punya kemampuan yang sama diberi kemampuan yang sama dengan kaum laki-laki untuk berjuang untuk hadir di tengah-tengah publik nah ini yang pertama yang kedua tentu harus kerja keras kalau laki-laki kerjanya satu kali perempuan harus dua tiga kali nah harus berlipat-lipat ganda nah itu dan jangan dan jangan pernah ini bosan atau patah semangat kalau untuk berhasil gitu dan kemudian tentu tidak terlepas dari doa ya doa dari orang tua orang-orang terdekat kita sehingga perjuangan ikhtiar kita ini bisa menemukan muara yang kita harapkan mungkin demikian terima kasih baik pemirsa Melayu TV Sunda TV kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang memberikan kita pencerahan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Ade Hartati Rahmat MPD kami kru dan kerabat yang bekerja pamit undur diri sampai jumpa di minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih